Berdasarkan data Greek Reporter, Rusia menempati posisi negara dengan kekuatan militer terkuat kedua di dunia. Peringkat ini tentu saja ditentukan berdasarkan kepemilikan Rusia atas armada tempur termasuk dengan kapal perang. Rusia memiliki deretan kapal perang canggih, beberapa diantaranya juga dilengkapi dan juga bahkan digunakan sebagai uji coba rudal-rudal hipersonik. Kita akan lihat bersama rudal hipersonik yang dimiliki oleh kapal-kapal perang yang dimiliki oleh Rusia ini yang sudah aktif sejak zaman Uni Soviet sampai juga dilakukan peremajaannya sampai saat ini yang juga katanya ditakuti oleh lawan. Kita akan lihat bersama jenis-jenis kapal yang memang dimiliki oleh Rusia. Bicara tentang kapal perang Rusia tidak lepas dari kelas Kirov. Kita akan lihat bersama seperti apa Kirov ini yang merupakan kapal penjelajah berpeluru kendali yang menggunakan tenaga nuklir. Jadi memang mayoritas kekuatan dari kapal perang ini menggunakan kekuatan tenaga nuklir yang kita akan lihat bersama sejak kapan kapal-kapal ini dibangun dan juga dioperasikan oleh Rusia. Yang pertama kita akan lihat terlebih dahulu yaitu Laksamana Usakov. Laksamana Usakov ini dibangun pada Juni 1973. Kita akan lihat bersama bahwa selama 17 tahun beroperasi ini memiliki panjang yaitu 87,3 meter panjangnya. Selain itu dengan kecepatan 16 knots atau jika kita gambarkan dengan kekuatan angin ini merupakan kekuatan angin sedang begitu. Kecepatan yang bisa dimiliki oleh kapal perang Laksamana Usakov. Dan 17 tahun beroperasi kemudian ini kapal mengalami kecelakaan reaktor pada tahun 1990. Terjadi kecelakaan reaktor setelah 17 tahun beroperasi sejak 1973. Nah selanjutnya kita akan ke Laksamana Lazarev. Di mana kapal perang ini dibangun pada tahun 1984. Kita akan lihat bersama kekuatan apa saja yang dimiliki oleh kapal perang ini setelah 14 tahun beroperasi ternyata kemudian ini harus dinonaktifkan. Dan juga akan menjalani pembongkaran yang dijatuhkan ini masih berlangsung hingga 3 tahun ke depan. Atau perbaikannya ini akan berlangsung pada 30 November. Jadi masih ada 3 tahun lagi waktu untuk perbaikan ataupun pembongkaran dari kapal Laksamana Lazarev. Kemudian kita beralih ke selanjutnya yaitu masih dari kelas Kirov ada Laksamana Nakimov. Kita akan lihat bersama. Nah jika tadi Laksamana Lazarev dibangun 1984 nah ini ternyata lebih tua 4 tahun sebelumnya yang sudah dibangun sejak tahun 1980. Ini memiliki panjang 250 meter. Ini bisa dikatakan 3 kali lipat panjangnya dibandingkan dengan Laksamana Usakov tadi yang panjangnya sekitar 87,3 meter. Nah ini dilengkapi dengan sederet senjata antirudal yaitu Outfit. Outfit ini memiliki kemampuan yaitu dilengkapi dengan komputer yang bisa mengunggah koordinat target yaitu dan juga jalur penerbangan ke otak proyektil. Selain itu juga dilengkapi dengan paket NK. Nah dengan dilengkapi dengan kaliber ini maka juga kapal penjelajah dapat menyerang sasaran di laut maupun di darat. Jadi ini adalah kelebihan dari kapal perang Laksamana Nakimov. Masih dari kelas Kirkov kita juga akan melihat bagaimana kekuatan dari Pyotir Veliki. Ini merupakan kapal yang memiliki bobot 28.000 ton. Kapal ini memiliki 3 dimensi, radar 3 dimensi dan juga peluncur roket torpedo 533 mm dan juga senjata anti udara kastan. Nah senjata anti udara kastan ini kalau kita lihat dan bisa saja saya jelaskan kastan ini menggabungkan meriam dan juga peluru dalam satu senjata. Dan ini bisa berfungsi untuk menangkis rudal antikapal ataupun menghancurkan kapal kecil yang ada di depannya. Oke itu tadi kita bisa lihat bahwa ini adalah kelas Kirkov, kapal perang milik Rusia. Selanjutnya ada juga kategori kelas selanjutnya yaitu kelas Gorskov. Kita akan lihat lebih dalam seperti apa kelas Gorskov ini yang di awal tahun 2010 Rusia membangun kapal perang fregat kelas Laksamana Gorskov. Kelas ini dirancang untuk beroperasi di lingkungan multi ancaman dan dilengkapi dengan rudal yang dapat menyerang target secara bersamaan baik ke darat maupun musuh ke udara. Dalam kelas ini ada kapal Laksamana Gorskov. Kita akan lihat bersama ini dibangun pada tanggal 28 Juli 2018 atau tepatnya masih 3,5 tahun lah yang lalu. Begitu mulai dibangun Gorskov adalah satu-satunya kapal tempur Rusia yang dilengkapi dengan rudal Brahmos. Nah kalau kita berbicara mengenai rudal Brahmos ini, ini salah satu yang paling kuat, merupakan rudal yang paling kuat jelajah supersonik tercepat di dunia. Yang dikembangkan oleh Brahmos Aerospace yaitu kolaborasi antara Rusia dan juga India. Oke selanjutnya kita akan lihat Laksamana Kasatonov. Laksamana Kasatonov ini adalah kapal perang kedua di kelas Gorskov yang dibangun oleh Severnaya. Mulai pembangunan ini dimulai pada tahun 26 November 2018. Kita akan lihat apa saja kelebihan yang dimiliki yaitu mampu mengangkut 210 awak kapal. Baik kita akan lihat 210 awak kapal dan juga ini merupakan Laksamana Kasatonov ini dikatakan sebagai kapal perang yang paling dibutuhkan oleh Rusia. Kenapa paling dibutuhkan? Karena kalau kita lihat Rusia ini membuat kemampuan tempur konferensif sehingga kemampuan dari rudal-rudal ini dikumpulkan dalam satu kapal Kasatonov. Nah selanjutnya kita akan lagi lihat yang terakhir yaitu Laksamana Golovko. Dimana Laksamana Golovko ini dibangun pada 2012 namun baru diluncurkan pada 22 Mei 2020. Nah tadi kita sudah melihat bagaimana deretan kapal ini ada yang masih dibangun perusahaan pertahanan Rusia Severnaya di St. Petersburg untuk Angkatan Laut Rusia. Terima kasih telah menonton!